Dukung terus channel ini dan jangan lupa, tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Ledakan Pada saat itu, sistem memberi suke kekuatan yang tidak terlihat. Itu menyemangati suke saat kekuatan luar biasa mengalir keluar dari tubuhnya. Ini dia 40 ribu poin King of Toph Acting Fist. Suke berteriak dan mengayunkan pukulan. Gedebuk Seluruh istana kekaisaran bergetar hebat. Setelah serangan yang disengaja oleh Tuan Zheng, penghalang mantra berbentuk kubah yang melindunginya sudah penuh dengan retakan dan hampir runtuh. Sekarang suke telah memukulnya langsung dengan King of Toph Acting Fist terkuatnya, layar cahaya meledak menjadi banyak pecahan yang bersinar. Hampir pada saat yang sama, pavilion penjaga senjata suci melepaskan kekuatannya. Dengan kekuatannya yang tak terbendung, luar biasa, dan menggelegar, ia menelan seluruh istana kekaisaran. Ledakan Detik berikutnya, seluruh istana kekaisaran bergetar dengan suara keras. Seseorang telah mencabutnya seluruhnya dari tanah. Mengerikan, siapa yang berani menyentuh istana kekaisaran kita? Seketika, siluet yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari istana kekaisaran. Pengawal kekaisaran, jeneral, masa yang sangat besar dan padat mengalir keluar sekaligus. Mereka merasa ngeri jauh di lubuk hati. Para penjaga baru saja mengusir Tuan Zheng, tetapi siapa yang mengira bahwa setan tiba-tiba akan turun dan mengguncang seluruh istana kekaisaran. Namun, mereka tercengang saat melihat seorang pemuda di tahap sintesis bentuk mengambang di atas istana kekaisaran. Bagaimana situasinya? Di mana orang yang mengguncang istana kekaisaran? Orang rendahan, saya akan memberi Anda tiga detik untuk berterus terang tentang keberadaan kaki tangan Anda. Para jeneral di panggung kendaraan hebat menatap suke, tatapan dan aura mereka menghancurkan, memaksa, dan berwibawa. Anggota, nah, mereka tidak ada? Satu sudah cukup untuk sebagian besar misi, begitulah cara kami, fraksi surga yang meledak? Sistem telah menentukan bahwa istana kekaisaran adalah artefak surgawi tingkat rendah yang multifungsi. Sementara suke tidak tahu apa fungsinya, karena itu adalah artefak langit, sisanya mudah. Tanpa ragu-ragu, dia mengubah rencana awalnya dari merebut pohon realisasi dewa menjadi merebut seluruh istana kekaisaran. Ledakan Kekuatan besar masih berlaku, menelan istana kekaisaran dan mengguncangnya. Kecepatan sistem mengumpulkan artefak langit tidak secepat itu, karena diperlukan untuk mengompres istana kekaisaran sedikit demi sedikit. Semua jenderal dan penjaga kekaisaran terguncang oleh gerakan suke. Bagaimana itu mungkin? Anak itu bisa membuat seluruh istana kekaisaran gemetar. Dia hanya seorang pembudidaya tahap sintesis bentuk, bagaimana dia melakukannya? Tidak baik, kita harus membunuhnya dengan cepat. Kerumunan sadar dan dengan cepat menyerbu ke arah suke, mengendarai seni sihir. Sungguh kurang ajar? Suara kristal dan merdu, namun berwibawa, tiba-tiba datang dari belakang. Semua jenderal dan penjaga berhenti sejenak dan berdiri terpaku ketika mereka melihat siapa yang melayang di udara. Pendatangnya adalah Jiang Hongyan, permaisuri bangsa Tongtian ini. Penampilannya membuat semua orang yang hadir menjadi pucat. Salam untuk senior suci, seketika, penjaga dan jenderal kekaisaran yang tak terhitung jumlahnya semuanya membungkuk dengan rasa hormat yang menakutkan. Jiang Hongyan tidak menanggapi, sebaliknya, dia memindai mereka dengan dingin dan tanpa emosi. Keagungannya luar biasa dan menghancurkan. Menabrak! Suke masih menjinakkan istana kekaisaran. Dia mengangkat seluruh istana lebih tinggi ke udara, mengompresnya lebih jauh. Dia tidak lupa untuk berbalik dan mengedipkan mata pada Jiang Hongyan. Tingkah lakunya yang kekanak-kanakan menghibur Jiang Hongyan, yang berjuang untuk tidak tersenyum, jangan sampai aura dominannya pecah. Yang mulia, pria ini menyerang istana kekaisaran kita. Tolong beri kami perintah untuk membunuhnya. Seorang jenderal di panggung kendaraan hebat melangkah keluar dan menunggu perintah Jiang Hongyan. Jiang Hongyan mengamatinya dengan acuh tak acuh tetapi tidak menjawab. Jenderal itu membeku ketakutan. Pada saat yang sama, beberapa jenderal lainnya juga keluar dan membungkuk, saat mereka berteriak, Senior Suci, tolong beri kami perintah untuk mengeksekusi penyerbu. Senior Suci, tolong beri kami perintah. Senior Suci, tolong beri kami perintah. Pada saat itu, atmosfer menginfeksi semua orang, dan mereka berteriak serempak seolah mencoba menggulingkan permaisuri dalam sebuah kudeta. Sampaikan perintah lisanku, Jiang Hongyan akhirnya angkat bicara. Sementara ekspresinya mungkin tampak acuh tak acuh, nadanya final, siapapun yang bangun tanpa izin saya akan segera dieksekusi. Apa? Para jenderal dan penjaga istana semuanya mengangkat kepala karena terkejut. Mereka tidak bisa mempercayai telinga mereka. Haha, pasti ada yang salah dengan kepalamu, mencoba membunuhku. Bisakah kamu melakukannya? Berdirilah jika kamu punya nyali. Berdiri, mari kita lihat siapa yang akan mati duluan. Suke mencemooh saat dia menjinakkan istana kekaisaran. Namun, orang banyak mengabaikannya. Mereka terus menatap Jiang Hongyan dengan kaget, dan bertanya dengan lantang, Senior Suci, kenapa-kenapa kamu melakukan ini? Jika kita tidak bergerak sekarang, dia akan menghancurkan istana kekaisaran. Senior Suci, apa yang sebenarnya terjadi? Banyak jenderal resah cemas. Beberapa bahkan ingin tidak mematuhi perintah permaisuri dan menghentikan Suke, karena istana kekaisaran sekarang terangkat tinggi ke langit dan semakin kecil setiap detiknya. Pelayan istana dan kasim istana kekaisaran, serta prajurit yang tak terhitung jumlahnya, semuanya terjepit keluar dari istana dan jatuh ke tanah. Wajah Jiang Hongyan tidak memiliki ekspresi apapun. Dia berdiri dengan kuat di depan mereka, melindungi Suke. Tolong beri kami perintah, Senior Suci, atau saya tidak punya pilihan selain melawan instruksi Anda, kata seorang jenderal akhirnya, tidak bisa diam lagi. Dengan melakukan itu, itu setara dengan menentang keputusan kerajaan permaisuri. Namun, semua jenderal lainnya segera mengikuti dan berseru dengan keras, kami, bawahan Anda, mohon Anda untuk memberi kami perintah baru, Senior Suci. Sayangnya, Jiang Hongyan setenang air tenang dan mengabaikan mereka. Dia telah mengatakan semua yang ingin dia katakan. Baiklah, jika Senior Suci bersih keras, maafkan saya atas pembangkangan saya. Saya tidak bisa berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa saat istana kekaisaran dihancurkan, kata seorang jenderal di level 2 dari Great Vehicle Stage. Dia segera bangkit dan mengangkat tombak panjang di tangannya, terjun untuk membunuh Suke. Swash! Tiba-tiba, cahaya kemasan menyala di antara jari-jari porselen Jiang Hongyan. Itu bersinar dan berkilau seperti bintang, menyilaukan dan cerah, dan langsung menuju tenggorokan jenderal itu. Jenderal itu terkejut. Dia dengan cepat berbelok untuk melindungi dirinya sendiri. Bunyi! Dengan cincin bergetar yang tajam, kilau kemasan jatuh ke tombaknya yang panjang, seolah-olah dikotori oleh cahaya bintang. Seluruh tombak panjang hancur seketika, dan kilau kemasan meledak menjadi cahaya yang sangat besar, menembus sang jenderal dalam sepersekian detik. Uuu! Jenderal itu memuntahkan darah sekaligus, seluruh tubuhnya ditembus oleh cahaya kemasan itu. Dia jatuh ke tanah, mati seperti yang dia bisa. Pada saat itu, seluruh arena menjadi sunyi senyap. Setiap jenderal dan penjaga tertegun. Tidak ada yang membayangkan bahwa Jiang Hongyan akan begitu kejam dalam eksekusinya, sehingga dia akan membunuh seorang jenderal di level 2 kendaraan besar tanpa ragu-ragu. Senior Suci, apa yang kamu lakukan? Jangan beritahu kami bahwa Anda akan membantu orang luar menghancurkan seluruh istana kekaisaran? Salah satu jenderal berteriak dengan marah, karena yang dia bunuh adalah kakak laki-lakinya. Senior Suci, jika kamu ingin melindunginya, bunuh kami semua. Seorang pria keras kepala berteriak dan bangkit dari tanah. Begitu seseorang melakukan langkah pertama, sisanya secara alami mengikuti. Semua subjek memandang Jiang Hongyan secara langsung. Bukannya mereka tidak takut mati. Hanya saja para penjaga dan jenderal berasumsi bahwa dia tidak dapat melakukan apapun jika semua orang memberontak. Mereka tidak percaya bahwa Jiang Hongyan akan membunuh mereka semua untuk orang luar. Namun, mereka akhirnya salah. Karena Jiang Hongyan tidak hanya berani melakukannya, dia akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Suashf. Dia mengangkat tangannya yang ramping saat lengan bajunya bergoyang tertiup angin, gelombang konotasi tau yang sangat besar mengalir keluar dari dirinya, dan kekuatan inti sejati miliknya tiba-tiba melonjak. Itu berubah menjadi cahaya keemasan yang menyilaukan, murni dan suci, saat jatuh ke bumi. Ledakan. Retakan besar bergema di langit saat Guntur bekerja keras, itu menjadi untayan petir dan jatuh dari langit. Baut petir menyatu menjadi hentakan emas dan dengan cepat diringkas menjadi tanda yang terdiri dari kekuatan surga. Semua orang yang hadir langsung memucat. Ini, ini tanda kaisar? Kata seseorang, terguncang sampai ke intinya. Itu tidak mungkin, tanda kaisar dapat mengaktifkan rune di tubuh kita, itu adalah seni yang mulia, dan dia tidak pernah mengajarinya. Di mana dia mempelajarinya? Seru seseorang tak percaya, wajahnya dipenuhi kengerian. Tanda kaisar adalah seni sihir yang digunakan kaisar untuk mengendalikan mereka. Dia akan mengubur rune ke dalam tubuh setiap subjek yang memasuki istana kekaisaran. Itu memastikan kesetiaan mereka, karena dia bisa menghancurkan siapa saja yang berani melakukan pengkhianatan hanya dengan tanda kaisar. Itulah yang dimaksud dengan pepatah, subjek harus mematuhi kaisar mereka, bahkan jika dia memerintahkan mereka untuk mati. Menabrak. Tanda kaisar selesai. Semua jenderal dan penjaga kekaisaran yang hadir merasa merinding seolah-olah hidup mereka berada dalam cengkeraman permaisuri. Dia membutuhkan tidak lebih dari satu pemikiran untuk membunuh mereka semua. Holy Senior, apakah kamu benar-benar membunuh kami semua untuk orang luar? Teriak salah satu jenderal yang sudah mencapai batasnya. Dia masih tidak percaya bahwa Jiang Hongyan berani membunuh mereka semua dan berpikir bahwa dia hanya mengancam mereka untuk mengikuti perintahnya. Dia bukan orang luar. Tiba-tiba, Jiang Hongyan berbicara dengan tenang dan senyum indah menghiasi bibirnya. Dia menjawab dengan lembut, dia laki-laki saya. Saat suaranya jatuh, tanda kaisar yang muncul di udara meledak dengan hebat. Ledakan. Sinar kemasan yang tak terukur bersinar terang saat mereka menembus dahi setiap jenderal dan penjaga kekaisaran yang hadir, benar-benar menyalakan rune di dalam tubuh mereka. Dalam hitungan detik, beberapa ratus penjaga dan jenderal kekaisaran tewas seketika. Keberhasilan seorang jenderal dibangun di atas sejuta tulang. Jiang Hongyan tidak pernah mengejar ambisi yang tinggi. Namun, untuk melindungi Suke, dia memusnahkan ratusan penjaga dan jenderal tanpa ragu-ragu. Serangannya berakhir dalam beberapa menit. Setelah itu, dia tetap diam dan bermartabat seperti biasanya. Seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang dapat memengaruhi Jiang Hongyan. Satu-satunya pengecualian adalah pria di udara, yang mengambil alih istana kekaisaran untuknya. Dia adalah segalanya baginya. Jagoan. Sebuah suara teredam bergema di udara. Suke telah berhasil mengambil alih istana kekaisaran. Sistem telah memampatkan istana kekaisaran yang luas menjadi seukuran tangan dan menyimpannya di sebelah roda kehidupan dan kematian kuno. Sosok Suke melintas dan turun dari langit. Dia kembali ke sisi Jiang Hongyan dan tersenyum nakal, Sudah berakhir, istriku. Kita bisa pergi sekarang? Jiang Hongyan tersenyum dan mengulurkan tangan rampingnya. Suke membalas senyumnya dan memegang tangannya yang lembut dan ramping. Petir terbentuk di bawah kaki mereka, dan mereka melesat menembus langit, menyapu kekejauhan. Hanya puing-puing yang tersisa di tempat istana kekaisaran pernah berdiri. Tumpukan tanah yang berantakan tetap ada di tempat Suke mencabut istana. Banyak orang yang tinggal di istana kekaisaran, para pelayan, Kasim, penjaga penjara, dan menteri, tercengang melihat perkembangan terakhir. Pikiran mereka benar-benar kosong. Mereka tidak percaya bahwa senior Suci, yang telah menghilang ratusan tahun yang lalu, akan membunuh begitu banyak penjaga dan jenderal di depan mereka. Dan kemudian dia bahkan bergandengan tangan dengan pemuda itu. Yang paling menakutkan adalah pemuda itu mampu menggali seluruh istana kekaisaran. Selain itu, dia hanya berada di tahap sintesis bentuk. Apa artinya ini? Itu jauh lebih buruk daripada mencuri gadis itu. Dia telah mencuri senior Suci kita dan istana kekaisaran. Siapa sebenarnya orang itu? Desir? Tiba-tiba, beberapa aliran cahaya turun di atas mereka. Kemudian, dengan suara metalik ding, beberapa jarum sulaman dan setumpuk benang halus jatuh ke tanah di sekelilingnya. Suara suke terdengar dari jauh, kami, fraksi surga yang meledak, berprinsip dan jujur. Tidak peduli seberapa dalam kebencian kita, kita tidak akan pernah mencuri jarum dan benang. Bahwa mereka kembali, kami mengembalikan jarum dan benang istana kekaisaran. Dia berbicara dengan tegas, seolah-olah dia menolak sesuatu dengan cara yang tidak merendahkan atau sombong. Penonton sangat marah. Wajah mereka menjadi hijau, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada yang berani mengejar mereka, dan tidak ada yang berani menghadapi Jiang Hongyan. Mereka tahu betul kehebatan Holy Senior. Tampaknya Senior Suci tidak akan pernah kembali lagi. Seseorang menggelengkan kepalanya. Tapi kaisar akan. Seseorang menyatakan dengan keprihatinan, mereka akan disambut dengan kemarahan kaisar yang membara ketika dia kembali. Ini buruk. Sebaiknya kita pergi secepat mungkin. Sejak istana kekaisaran hilang, kita bebas. Lari. Setelah percakapan ini, pelayan dan kasim yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan beberapa penjaga kekaisaran melarikan diri tanpa ragu-ragu. Sementara itu, di suatu tempat yang jauhnya ribuan mil dari istana kekaisaran, kedua sosok itu masih bertempur. Mantra sihir meledak tinggi ke langit, menyebabkan kehampaan bergetar dan pecah di beberapa tempat. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Tuan Zheng menepati janjinya dan melawan kaisar dengan semua yang dimilikinya. Pertempuran itu berlangsung tiga hari tiga malam. Ketika matahari terbit pada pagi keempat, kedua pria itu telah menghabiskan kekuatan inti sejati mereka, tetapi tak satupun dari mereka yang terluka. Pada tingkat kekuatan kultivasi mereka, tidak ada yang bisa menang kecuali mereka melepaskan artefak surgawi mereka dan bertarung sampai mati. HMPH, Fad Zheng, jika Anda terus menggigit saya dengan erat seperti ini, jangan salahkan saya karena melawan Anda dengan artefak surgawi saya. Pada akhirnya, kaisar kehilangan kesabaran dan marah. Tuan Zheng, bagaimanapun, tidak mundur. Dia menjawab dengan dingin, putrimu menyita ramuan penyembunyian surgawiku, dan aku tidak akan membiarkan masalah ini berlalu dengan mudah. Lepaskan artefak surgawi Anda jika Anda mau. Apakah Anda pikir saya tidak memilikinya? Dengan itu, Tuan Zheng membuat gelombang besar dan memanggil sebuah roda emas. Roda emas memancarkan sinar cemerlang dan suhu panas bahkan sebelum aktifasi. Kaisar mengerutkan kening, tampaknya tidak mau melawan Tuan Zheng sejauh ini. Dia takut dia akan terluka. Di benua Suan Zheng, ada pembangkit tenaga listrik berpengaruh lainnya di levelnya, mengincar peluang untuk bergerak. Lupakan, bukankah itu hanya ramuan penyembunyian surgawi? Aku akan kembali dan membuka treasure kof dan mengembalikannya untukmu, kata Kaisar dengan suara rendah. Dia menyerah pada akhirnya. Tuan Zheng tampak sedikit tenang, tetapi dia menggelengkan kepalanya, saya tidak peduli dengan ramuan surgawi belaka, tetapi putri Anda dan anak itu tidak menghormati saya dengan melakukan tindakan seperti itu. Mereka mengambil nama saya dan mengoreknya melalui lumpur, serta reputasi sekte miryad Buddha saya. Jika Anda tidak memberi saya jawaban, wajah apa yang akan saya tinggalkan jika bocor ke publik di masa mendatang? HMPH, siapa yang berani menertawakan sekte miryad Buddha ketika Anda, Fad Zheng, yang bertanggung jawab? Saya menyarankan Anda untuk menerima apa yang saya tawarkan. Kalau tidak, itu hanya akan berakhir dengan situasi kalah-kalah. Kaisar tertawa dingin. Kemudian Tuan Zheng mengerutkan kening dan, setelah hening sejenak, dia berkata, Jitua, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Saya tahu Anda tidak akan menyerahkan putri Anda, tetapi Anda tidak dapat melindungi anak laki-laki yang bersamanya. Aku akan membunuhnya. Dengan itu, Tuan Zheng berbalik dan terbang menjauh. Kaisar menatapnya dengan muram saat dia berjalan pergi. Setelah yakin bahwa Tuan Zheng telah pergi, dia tersenyum menghina. Dia menggelengkan kepalanya dan mencibir, memikirkan bahwa kamu sebodoh yang selalu aku katakan. Kesombongan seperti itu. Bahkan jika kamu tidak membunuh anak itu, aku akan membunuhnya ketika aku melihatnya. Kemudian dia kembali ke Istana Kekaisaran. Namun, setelah beberapa saat, dia tiba di tempat Istana Kekaisaran seharusnya berada dan melihat tanah tandus. Terkejut, dia berpikir bahwa dia pasti salah jalan dan melihat sekeliling dengan tidak percaya. Kemudian, tiba-tiba, kenyataan menghantamnya, dan dia benar-benar gila. Istana Kekaisaran, di mana Istana Kekaisaranku? Dia berteriak kaget dan marah. Dia menjadi sangat marah sehingga rambutnya berdiri tegak, dan dia diliputi oleh amarah. Siapa yang melakukan ini? Raungan yang mengguncang dunia terdengar di seluruh area. Jauh kemudian, Su Ke dan Jiang Hongyan diam-diam kembali ke sekte miryat Buddha. Mereka tiba kira-kira pada waktu yang sama dengan Tuan Zheng. Tuan Zheng melihat bahwa Su Ke dan Jiang Hongyan telah kembali lebih awal darinya, dia tertegun. Teman-teman muda, apakah kamu gagal? Tuan Zheng bertanya dengan heran. Menurut rencana mereka, Su Ke dan Jiang Hongyan tidak akan kembali secepat ini atau bahkan mungkin tidak akan kembali sama sekali. Kamu terlalu khawatir, Tuan Zheng. Saat saya menyerang, saya tidak pernah meleset. Su Ke langsung tertawa. Tuan Zheng menganggukkan kepalanya dan tersenyum pada keduanya. Selamat, untukmu dan senior suci. Tuan Zheng menunjukkan sedikit rasa ingin tahu dan menatap Su Ke. Teman muda, saya ingin tahu apakah Anda bisa menunjukkan kepada saya buah realisasi dewa yang legendaris? Saya pernah mendengar tentang kesuksesan Kaisar, tetapi tidak ada yang melihatnya. Saya penasaran. Aku khawatir itu tidak mungkin. Tempatmu terlalu kecil untuk menampungnya. Su Ke menjawab, tampaknya dalam dilema. Bukannya dia tidak ingin mengeluarkannya. Pohon realisasi dewa ada di Istana Kekaisaran, dan Istana Kekaisaran terletak di pavilion penjaga senjata suci. Untuk mengeluarkannya, pertama-tama dia harus memindahkan seluruh Istana Kekaisaran. Terlalu, terlalu kecil, temanku, kamu pasti bercanda. Sekte miryad Buddha milikku ini sangat luas. Bagaimana bisa terlalu kecil untuk menampung pohon realisasi Tuhan sekecil itu? Tuan Zheng bertanya dengan bingung. Su Ke tersenyum dan berkata, Saya tidak berbicara tentang pohon realisasi Tuhan. Saya berbicara tentang Istana Kekaisaran? Istana Kekaisaran? Tuan Zheng bertanya, bingung dan lebih bingung dari sebelumnya, tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Yah, kamu mungkin tidak percaya, tapi aku mencabut seluruh Istana Kekaisaran. Kata Su Ke sambil tersenyum. Tuan Zheng terkejut dan tertegun sesaat, lalu dia hampir jatuh dari kursinya saat dia gemetar menyadarinya. Kamu, maksudmu kamu merebut seluruh Istana Kekaisaran? B bagaimana itu mungkin? Shok memenuhi wajahnya. Dia tidak percaya apa yang baru saja dia dengar. Tetapi pada saat yang sama dia merasa bahwa Su Ke tidak bercanda. Haha, Tuan Zheng, jangan terlalu gelisah. Istana Kekaisaran ketika dibawa kembali ke fraksi surga yang meledak, tidak lebih dari kandang anjing. Ah, benar, bootface bisa menggunakannya. Su Ke bernyanyi dengan sombong. Tuan Zheng dengan cepat menjadi pucat dan kehilangan kemampuan untuk merespon. Setelah beberapa waktu, dia memandang Su Ke dengan sungguh-sungguh dan berkata, Teman muda, saya tidak tahu cara mengesankan yang Anda gunakan untuk merebut Istana Kekaisaran. Namun, itu adalah perbuatan yang dilakukan. Saya hanya dapat menyarankan Anda untuk segera meninggalkan benua Suan Zheng. Semakin jauh Anda pergi, semakin baik. Baiklah, pamitan. Begitu Su Ke mendengar kata-kata itu, dia mengangkat tangan Jiang Hongyan dan segera pergi. Eh, Tuan Zheng terkejut dan melihat mereka pergi dengan ekspresi kosong. Apa yang baru saja terjadi? Seharusnya bukan begitu plotnya, bukankah orang biasanya bertanya mengapa ketika mereka mendengar kata-kata seperti itu? Bagaimana orang ini selalu memainkan kartunya dengan begitu eksentrik? Katakan padanya untuk pergi, dan dia segera pergi. Sial, tunggu sebentar, Anda belum memberi saya burger ayam Orlins yang Anda janjikan. Tunggu, teman kecil. Tuan Zheng dengan cepat berdiri dan bertanya dengan bingung, kamu pergi begitu saja. Lalu bagaimana kalian berdua akan melarikan diri dari benua Suan Zheng? Su Ke menghentikan langkahnya, lalu menoleh ke Tuan Zheng. Dia tertawa. Tuan Zheng, siapa yang mengatakan tentang melarikan diri? Saya hanya kembali untuk saat ini untuk berkultivasi dalam meditasi terpencil. Dalam beberapa tahun, saya akan kembali untuk mengambil nyawa anjing kaisar itu. Tuan Zheng tidak tahu bagaimana menanggapinya. Ya, Su Ke sangat kuat, yang akan dia akui. Namun, apakah dia cukup kuat untuk membunuh kaisar setelah dua atau tiga tahun meditasi terpencil? Dia tidak berpikir begitu. Siapa yang waras akan mempercayai kata-kata absurd seperti itu? Oleh karena itu, dia tidak memedulikannya dan malah bertanya, teman kecil, bahkan jika anda akan melakukan meditasi terpencil, apakah anda percaya bahwa akan ada tempat untuk anda di benua Suan Zheng? Dia berhenti dan tersenyum penuh harap. Dia menggelengkan kepalanya. Kamu telah merampas pohon realisasi dewa, yang pasti akan membuat marah kaisar. Kaisar yang ku kenal tidak akan terburu-buru membunuhmu, dia sangat yakin bahwa dia dapat melacak anda dan mengambil pohon realisasi Tuhan. Namun, begitu anda mengambil istana kekaisarannya, itu sama saja dengan anda mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa anda telah mempermalukannya. Kalau begitu, dia akan menggunakan semua kekuatannya untuk membuat seluruh benua Suan Zheng memburumu. Tidak ada apa-apa, ketika yang terburuk menjadi yang terburuk, saya akan meninggalkan benua Suan Zheng. Suke mengangkat bahu. Tuan Zheng, izinkan saya memberitahu anda sesuatu. Nyatanya, saya datang dari empat benua besar. Apa? Keterkejutan menguasai Lord Zheng, dan dia bertanya dengan tidak percaya, kamu berasal dari empat benua besar? Itu, itu tidak mungkin. Bukankah empat benua besar dikunci oleh belenggu selama beberapa ribu tahun? Itu akan pecah tapi kemudian tiba-tiba menguat belum lama ini. Bagaimana anda bisa datang ke sini? Kami datang melalui Immortal Hall. Jiang Hongyan menjawab dengan nada lembut. Dengan lambayan tangannya yang ramping, miniatur aula perunggu kuno muncul di atas telapak tangannya. Kembali ketika dia datang dari empat benua besar, Immortal Hall telah menghilang bersama mereka. Ternyata sudah masuk ke tubuh Jiang Hongyan. Dia sekarang bisa mengendalikan keseluruhan Immortal Hall seperti Soulbound Weapon. Tepat setelah saya terbunuh bertahun-tahun yang lalu, saya dipindahkan ke empat benua besar menggunakan aula perunggu kuno ini. Saya lahir dan besar di tanah itu. Ketika saya mencapai tahap pelatihan void, saya mematakan pengekangan di dalam aula ini dan mewarisi pengetahuan tentang kehidupan masa lalu saya. Jiang Hongyan bergumam dengan ekspresi rumit. Dia sepertinya ingat bagaimana dia terbunuh di kehidupan sebelumnya. Begitu, Tuan Zheng mengangguk. Kelopak matanya berkedut saat dia melihat Immortal Hall. Dia kemudian melanjutkan, jika aula ini membawa kalian berdua kembali ke sini, maka itu akan menjelaskannya. Yo, Tuan Zheng, kalau begitu, apakah itu berarti Anda juga tahu tentang asal-usul aula abadi? Suke bertanya karena kata-kata Tuan Zheng telah menarik minatnya. Tuan Zheng mengangguk pada awalnya, hanya untuk menggelengkan kepalanya pada detik berikutnya. Dengan suara lembut, dia memulai, Tepatnya, saya hanya tahu setengah dari asal-muasal Immortal Hall, tidak, bahkan mungkin kurang. Kita harus mulai dengan jalan kenaikan surgawi. Di pagoda, Tuhan mulai menceritakan asal-usul balai keabadian. Itu sekitar 2000 tahun yang lalu. Pada saat itu, Tuan Zheng hanyalah seorang biksu, dan Kaisar hanyalah salah satu pangeran dari bangsa Tongtian. Tahun jalan kenaikan surgawi dibuka, total 18 pintu masuk muncul di seluruh benua Suanzen. Semua ras, baik itu manusia, iblis, binatang iblis, atau ork surga, semuanya berjuang untuk memasuki jalan kenaikan surgawi. Menurut legenda, Anda bisa menemukan esensi tentang bagaimana mencapai keabadian di ujung jalan kenaikan surgawi. Secara alami, penguasa seperti Tuan Muda Zheng dan Kaisar juga masuk. Setelah melewati segala macam bahaya, mereka akhirnya mencapai ujung jalan kenaikan surgawi. Namun, yang berdiri di depan mereka adalah tembok batu yang menghalangi jalan mereka. Mereka telah menggunakan semua cara, tetapi mereka tidak dapat menghancurkan dinding batu itu. Tembok itu akan menyerap semua energi spiritual, mereka menyadarinya. Oleh karena itu, tidak peduli jenis sihir apa yang Anda gunakan, itu tidak akan efektif. Satu-satunya cara untuk mematahkannya adalah melalui kekuatan kasar. Namun, tidak ada penggarap fisik yang berhasil mencapai ujung jalan. Mereka memutuskan untuk mundur dan mencari penggarap fisik dalam jumlah yang memadai, sebelum kembali untuk memecahkan dinding batu. Namun, ketika mereka kembali, dinding batu itu telah menghilang. Itu menghilang. Suki bertanya dengan tidak percaya. Jangan beritahu dia bahwa itu adalah versi peningkatan untuk tidak masuk kemana-mana. Bahkan tembok bisa muncul dan menghilang sesuka hati. Betul sekali. Kami yakin bahwa kami telah mengikuti jalan yang sama. Tetapi karena suatu alasan, tembok batu itu telah hilang. Sebagai gantinya, berdiri sebuah istana besar yang dibangun dari batu giyok putih. Lord melirik Suki dengan penuh arti. Dia terkekeh. Teman kecil, itu adalah istana kekaisaran yang kamu rebut dari kaisar. Istana kekaisaran adalah istana batu giyok putih. Yang kita lihat di jalan kenaikan surgawi hari itu. Omong kosong. Tidak heran. Suki akhirnya mengerti. Masuk akal sekarang bahwa sebuah istana bisa menjadi artefak surgawi. Sungguh asal yang luar biasa. Untuk berpikir bahwa itu berasal dari jalan yang menuju keabadian. Tiba-tiba, Tuan Zheng menoleh ke Jiang Hongyan dan tersenyum. Saat itu, kami kembali ke jalan dengan lebih dari 100 penggarap fisik yang dibawa oleh kaisar. Karena tembok sudah tidak ada lagi, dia memerintahkan mereka untuk memindahkan seluruh istana secara langsung. Berkat itu, kami menemukan istana kuno lain yang tersembunyi di bawah istana batu giyok putih. Itu adalah aula abadi dengan peti mati batu di dalamnya. Di dalam peti mati batu, terbaring seorang wanita. Apa? Su Ke terkejut dengan informasi itu dan segera menatap Jiang Hongyan. Dia juga telah berbaring di dalam Immortal Hall. Jiang Hongyan juga terkejut dan bingung. Tuan Zheng tidak membiarkan mereka menggantung dan langsung memberitahu mereka kebenarannya. Wanita itu adalah ibumu, Permaisuri. Kaisar telah membawa serta istana kekaisaran dan aula abadi dari jalan. Tidak lama kemudian, sebuah kejadian misterius terjadi. Kaisar sebelumnya dan semua pangeran lainnya meninggal secara tragis karenanya, semuanya kecuali kaisar saat ini, yang menjadi satu-satunya pewaris tahta. Pada hari dia naik tahta, ibumu terbangun dari peti mati batu dan melupakan segalanya. Kaisar kemudian menjadikannya Permaisuri. Ruangan itu terdiam mendengar kata-katanya. Su Ke perlu waktu untuk mencerna, sementara Jiang Hongyan tampak sedih. Dia belum pernah mendengar apapun tentang masa lalu, bahkan ibunya tidak berasal dari latar belakang yang begitu misterius. Jeda yang lama kemudian, dia bertanya kepada Tuan Zheng, mengapa dia meninggal setelah saya lahir? Sepertinya selama ini kamu tidak tahu apa-apa. Tuan Zheng tertawa pendek, sebelum menggelengkan kepalanya. Saya tidak terkejut. Dengan karakter Pak Tua Ji, dia tidak akan menyebutkan ini. Ibumu, Permaisuri, belum mati. Dia pergi begitu saja tanpa sepatah kata pun untuk jalan kenaikan surgawi, dan kami kehilangan semua kontak dengannya sejak saat itu. Pak Tua Ji mengumumkan bahwa dia sudah mati karena takut kehilangan muka. Beberapa dari kami orang tua adalah satu-satunya yang tersisa yang mengetahui kebenaran ini. Kami hanya tidak membicarakannya, karena tidak ada gunanya menggali masa lalu yang memalukan satu sama lain. Ketika Tuan Zheng berbagi tentang masa lalunya, dia membagikannya dengan tenang, seperti sedang membicarakan gosip dan skandal orang lain. Namun, hal yang tidak sama dapat dikatakan untuk Jiang Hongyan. Dia baru saja mendengar kebenaran yang mencengangkan, bahwa ibunya dari kehidupan sebelumnya belum meninggal. Sebaliknya, dia telah menghilang di jalan kenaikan surgawi, dan tidak ada yang pernah melihatnya lagi. Hongyan, jika kamu ingin menemukannya, aku akan pergi bersamamu. Su Ke menghiburnya setelah melihat ekspresinya. Dia mengambil tangannya ke tangannya sendiri. Jiang Hongyan, bagaimanapun, hanya menggelengkan kepalanya karena tidak setuju. Masalah kehidupan masa laluku, pada akhirnya, tidak ada hubungannya dengan diriku yang sekarang. Bahkan dalam kehidupan masa laluku, aku belum pernah melihatnya sekalipun kecuali saat aku lahir. Hanya kecil, sedikit sisa ingatan hanya mengikat kita. Dia telah memilih untuk melangkah ke jalan kenaikan surgawi sendirian, dan itu berarti dia telah meletakkan semua kerinduannya. Bahkan jika aku pergi mencarinya, itu tidak ada artinya, dan tidak ada yang berubah. Dengan kata-kata ini, Jiang Hongyan menatap mata Su Ke. Dia membuat senyum manis dan ringan. Dia berjalan di jalannya, dan aku akan berjalan di jalanku. Di jalan yang ingin aku ambil, aku hanya berharap kamu ada di sisiku. Su Ke berseri-seri. Dia mengangguk. Oke, aku akan mendengarkanmu. Kami tidak akan mencarinya di jalan kenaikan surgawi. Ayo kembali ke empat benua besar kalau begitu. Kamu tidak bisa. Tiba-tiba, Tuan Zheng menginterupsi mereka. Teman kecil, aku khawatir kalian berdua tidak punya pilihan selain pergi ke jalan kenaikan surgawi. Tuan Zheng menginterupsi mereka. Tuan Zheng menginterupsi mereka. Tuan Zheng menginterupsi mereka. Tuan Zheng menginterupsi mereka.